Dari Genewa, Menteri Ketenaga Kerjaan Ibu Ida Fauciah menyerukan pentingnya dialog sosial untuk menghadapi tantangan ketenaga kerjaan yang terus berubah. Dalam pidatonya di International Labour Conference, menakar Ida Fauciah menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha melalui pelindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Menakar Ida juga menekankan pentingnya dialog sosial sebagai dasar kontrak sosial. Beliau menyebut investasi dalam dialog sosial dapat memperkuat ketahanan pekerjaan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Selain itu, investasi dalam pelatihan fokasi dan pendidikan menjadi prioritas untuk mempersiapkan pekerja menghadapi transformasi digital dan ekonomi hijau. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan kerja layak. Reformasi pasar kerja melalui Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan meningkatkan fleksibilitas pasar, menarik investasi, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja namun tidak melupakan pelindungan hak-hak pekerja. Indonesia juga mendukung penuh International Labour Organization dalam mewujudkan mandatnya. Menakar Ida menegaskan bahwa Indonesia siap bekerja sama untuk mempromosikan kerja layak dan keadilan sosial bagi semua. Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik dan adil bagi seluruh pekerja. Terima kasih telah menonton!